Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian yang berbahagia Kali ini kami dokter sawit akan menganalisa dari video yang dikirim salah satu medisen Jadi medisen ini akan beli kebun kelapa sawit Yang akan dibeli ini kondisinya kebun seperti ini Jadi sebelum membeli mereka tanya kepada kami bagaimana kondisi kebun ini Dan solusinya ke depan bagaimana baiknya Jadi sebelumnya membeli kebun Yang pertama harus dilihat beberapa aspek Aspek pertama adalah administrasi kebun Benar enggak kebun ini kepemilikan yang kemudian dalam sengketa atau tidak Ini yang aspek administrasi dan sosialnya Kemudian yang kedua Ini harus dikelisik Dicarik sebenarnya Potensi varitasnya Jadi varitasnya ini apa Benar atau tidak secara dokumen ditanya Kalau tidak ada Itu bisa dilihat dengan isi segregasi Yaitu dari pohon yang ada Kalau tidak begitu luas semua di tes Berapa persen biranya Berapa persen tanaman non-folowernya Sehingga tanaman yang berpotensi itu seperti apa Kemudian Nah itu yang kedua Sisi segregasi Nanti bisa terlihat Bagaimana potensi Samanannya tersebut Kemudian yang ketiga Ada kondisi lahannya Potensi lahannya Potensi ini Kelas keduanya lahannya Seperti apa Apakah termasuk S1, S2, S3 Ataupun N 1 ataupun N2 Nah kemudian yang Terakhir adalah Keempat Parameter kondisi tanaman non-moner Dari beberapa aspek tersebut Nanti sudah kita tentukan Mau kita beli atau tidak Ini Kami menganalisis Dari segi aspek tanamannya Nah yang ketiga tadi Kita anggap Kita tidak tahu memang Itu sebetulnya perlu Keempatan Kemudian sekarang kita Kita bahas Aspek Kondisi tanamannya Dari video ini terlihat Ini di tanah gamput Yang nampaknya Kemudian Kondisi tanamannya Bisa Merangkas Atau Kelepas bawahnya Sering Atau lower Condition Nah itu Ini kan Disebabkan oleh beberapa hal Ini nampak Gejalanya adalah Deficiency Atau Kekurangan Unsur Lengkap ini MG K Dan M Jadi Tidak hanya satu MG K Dan M Yang harus Diterapati Bagaimana Urut-urutannya Ini Dibetak 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 Pertama Urutannya Yang pertama Yang kering-kering Alkitab Masili Dibersihkan Ciringannya Ini nampak Kemudian Dihakukan Penyembuhan Tanaman Setelah Dipangkat Kemudian Ciringan Dibersihkan Kemudian Dihakukan Penyembuhan Yang sesuai Dengan Pemeriksa Baik Kita Beri Pupuk Makro Maupun Mikro Harus Lengkap Unsur N Ada Unsur T Nya Ada K Nya Ada N G Ada Itu Tadi Yang Sebagai Ucara Yang Makro Yang Mikro Ini Harus Lebih Selah Ada Ada CU Nah Ini Tadi Supaya Cepat Memperbaiki Tadi Demikian Sampirkan Sira Sira Ini Jawaban Dari Pemeriksa Yang Menanyakan Mau Membeli Kebun Kondisinya Ini Dan Bagaimana Perbaikan Kedepan Menurutkan Jawaban Ini Yang Berikan Mampat Bagi Kita Kemudian Kemudian Assalamualaikum Assalamualaikum Terima Terima kasih.